Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman bertemu lagi kali ini kita akan membuat bonsai kelapa dengan menggunakan media kelapa yang sudah besar lihat ini ini kelapa ini daunnya tidak kita ambil nanti kita buang semua kita pangkas secara ekstrim baik kita mulai saja kita siapkan saja pisau yang tajam teman-teman pertama-tama kita buang dulu daun-daunnya kita bersihkan saja teman-teman bisa dilihat seperti ini tinggal kita sisakan kita bersihkan sampai benar-benar habis teman-teman daunnya ini kita rapi lagi kita rapikan lagi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buang saja kita rapikan kita rapikan lagi selamat menikmati bisa dilihat teman teman ini sudah saya pangkas kemudian untuk hasil yang sempurna disini harus kering jangan sampai kotoran menempel dan air atau gelapanya yang keluar sampai basah nanti kalau basah dia akan busuk kita rapikan lagi dalam kita membonsai kelapa itu teman teman yang kita butuhkan itu kreatifitas kita semakin kita kreatif yang kita keluarkan kita tuangkan ke dalam pembonsaian maka semakin menarik dan unik hasilnya dalam melakukan bonsai itu tidak usah takut gagal karena kelapa itu kalau dia punya akar kemudian batangnya sampai tunasnya sampai umbi bagian dalamnya tidak terpotong dia tidak akan mati insyaallah dia akan tumbuh seperti ini kita biarkan saja seperti ini teman teman nanti dia akan tumbuh tunas dan menjadi bonsai kelapa yang cantik batangnya besar kemudian daun yang keluar itu pendek dan kecil-kecil seperti ini teman teman bisa lihat oke baik teman teman beginilah cara membonsai kelapa sistem tebas teknik tebas silahkan mencoba di rumah semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati